selamat pagi kawan kecamannya ketemu lagi dengan channel agen bit atau agen burung tulung agung yang kali ini mereview ini umur lepas terotoh ya teman-teman fokus pada mulutnya masih warnanya putih ekornya masih dorong ekor, jadi ini tangkaran non ring saya juga kemarin ada yang tanya um murah batu factor mudah kok enggak dikasih ring kayak gitu teman-teman, saya juga enggak tahu jadi ada orang jual terus saya cek burungnya sehat, saya belinya tidak bunyi ini, ini saya beli itu 3 hari yang lalu dan di post atau di posting sama Kang Bambang enggak ada yang mau, tapi kemarin itu ada yang cari um, enggak ada murah batu harga 2 jutaan yang ternakan kayak gitu ternyata cocok dengan ini teman-teman kena 2,3 kalau enggak salah awalnya sih enggak bunyi tapi orangnya mau iseng buat bunyi-bunyian ya terus perawatannya ini cuma disendirikan aja jadi seperti video saya sebelumnya itu murah itu karakternya beda-beda ya jadi kemarin pernah saya bahas itu sebentar yang pertama karakternya itu ya memang agak jeru agak jeru itu orang jual bilang ya agak molor agak lama ya teman-teman jadi ada juga yang lepas teroto 9 bulan itu belum ngeplong ada yang seperti itu teman-teman tetapi ini masih mudah sekali sekitar 7 bulan ya ini udah gayanya cuman untuk isiannya masih kurang tadi isian isian-isiannya isian-isian desa ciblek putilang kayak gitu teman-teman karena sama orangnya cuma dimasteri labet saja kayak gitu untuk nembak isian usia segini anu teman-teman apa ya kayak masih kesulitan gitu suaranya itu masih khas mungkin teman-teman yang pernah main labet itu juga bisa niteni ya jadi kalau misalkan masih balibu atau di bawah 5 bulan itu biasanya volumenya belum pecah kayak gitu teman-teman jadi kemarin pernah saya bahas ya itu tadi karakternya ada yang jeru ada yang cetek maksudnya jeru itu ada yang lama ada yang sebentar ya kayak gitu teman-teman ini termasuk sebentar kayak gitu terus untuk perawatannya kemarin ya sama saja sih cuma disendirikan yang penting disendirikan dipancing mulai dari jauh-jauh atau suara gitu dia udah nyaut-nyaut biasanya kalau kondisi cuman EF-nya teman-teman lihat ketorannya bawah itu makan tapi tidak terlalu dimakan karena EF-nya sama kang bampang saya suruh dikasih banyak ya jadi itu tadi dikasih ulet sama jangkrik ini ya itu tadi pak cara bongkar isian yang pertama kita karakternya itu beda-beda ya pak kita bagi dua ya yang jeru sama cetek maksudnya jeru sama cetek itu bahasa Jawa sebetulnya mau bahasa Indonesia itu ada yang lama sama sebentar gitu aja pak ya gampang emosi dan tidak gampang emosi seperti itu aja jadi kalau murai gampang emosi seperti di depan ini ini cebeknya mulutnya itu masih putih teh masih dorong ekor ini udah kelihatan berai-berai tadi juga isiannya labet sama ciblek sih cuman belum teteh ya kayak gitu terus yang kedua kemarin teman kecomannya ada yang tanya oh murai batu saya umur 9 bulan itu suaranya kok kenapa masih serak kayak gitu mungkin itu termasuk yang lama kayak gitu jadi memang ada bawaannya teman-teman bisa dengarkan suara yang ini ya cuma gitu belum teteh lah belajar ngomong mungkin burung tetapi nanti berjalannya waktu itu perawatannya ya itu teman-teman asalkan perawatannya apa ya seperti burung biasanya diimpunkan diajari mandi diumbar yang utama itu untuk menambah volume gerget biasanya diumbar nah dengan berjalannya waktu nanti sekitar 2 minggu sekali di cek sebentar-bentar biasanya seperti itu nanti pita suaranya juga akan pecah akan apa teman-teman tambah biasanya jadi memang ada bawaannya yang sudah kencang tetapi bisa dilebih kencangkan lagi dengan ya itu tadi proses teman-teman yang pertama ya bisa diproses diumbar itu tadi yang selanjutnya berjalannya waktu diajari sering diadu nanti biasanya tenggorokannya akan besar kayak gitu teman-teman kayak gini regoni piro ini laku 2.3 juta cuman umurnya masih 6 bulan 7 bulan ini menurut informasinya jadi masih dorong ekor itu cebeknya kelihatan putih cuman tadi ketika buka kerobong dikasih makan itu sebentar udah kelihatan faktornya ya ya masih banyak sih kalau masih dorong ekor wajib dimasteri lagi nih teman-teman itu masih suaranya banyak yang monotonya ya memang untuk rumahan ya tapi kalau kelihatan faktor kan lebih seneng ya siapa tahu ada ceh-ceh-san ada teman-teman jajal itu biasanya kalau di kampung seperti itu berarti kalau di mental sudah ini tinggal nanti ngisi lagi teman-teman karena untuk isiannya tadi ini masih itu ya kayak monoton-monoton gitu ya PR-nya memasteri ini kayaknya ngototnya sudah ada ya dia ini kayak anak-anak terus bulunya teman-teman lihat ya ini belum kena jemur sama sekali jadi agak ngembang-ngembang gitu kelihatan lumayan tapi ya kayak anak suaranya masian sebetulnya burung ini ada tua ada dua teman-teman yang satu itu saya taruh kandang umbar karena penasaran kepalanya itu unik jadi isiannya sejajar tapi beda indukan ya ya kalau gini ya kelihatan mentalnya bagus ya tinggal isiannya aja jadi pemasteran ini mungkin kata orangnya sih lebih tua itu lebih hot nanti kalau dimasteri gitu ya selamat menikmati panen panen jamur ini teman-teman jadi udah berani saat-saatan sama itu nias yang tua itu itu lumayan dapat berapa hari lalu juga beset-besetan ya jadi biasanya kalau burung muda itu saya coba tapi tidak didekatkan ya karena kalau terlalu dekat kasian biasanya sekali mentalnya turun bangkitnya akan lama teman-teman jadi cuma sekedarnya saja jadi jaraknya ini sekitar 7 meteran ya dari sana 7 meter 10 meter ada apa enggak ya jadi tujuannya supaya apa ya terdengar suaranya gitu aja jadi jarak segini ya burungnya masih bisa lihat tapi ya tidak begitu lihat ya karena jauh itu teman-teman mau saya tangkap kemarin ada beberapa teman kejomania yang menyarankan om kenapa enggak disemprot ya untuk menangkapnya kayak gitu ya memang untuk menangkap burung sih menyemprot disemprot itu lebih enak lebih buduk dan menangkapnya lebih enak lah kayak gitu teman-teman tapi kalau mau dikirim disemprot nanti rawan mati ya karena pastinya kedinginan jadi nangkapnya harus ya ini harus lawaran lawaran itu langsung ya sekalian saya review sebelum saya kirim jadi cebeknya ini masih putih teman-teman bisa dilihat ya baru pepek-pepek ini bulunya terus bodinya lumayan besar cuma nanti dorong ikornya bisa normal apa enggak karena burung ini sudah jatuh keberapa teman bakul ya akhirnya disetap ke saya gini kalau mudangnya sih lumayan normal semua badannya besar jadi ini burung ini kemarin yang jual itu Kang Bambang lucu saya lucu sekali jadi orangnya beli burung itu enggak tahu bunyinya dia asal mau suruh milihkan tapi Alhamdulillah karena sebelumnya sudah terdengar dia bunyi-bunyi dan pada hari ini sudah mau istilahnya ngeplong-ngeplong ya teman-teman mungkin untuk stress sehari dua hari ya tapi nanti lama-lama juga enggak acar lagi kalau ditaruh di pokok ini selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati